Raker Rapat Kerja Badan Permusyawaratan Desa BPD Desa Tebing Tinggi Rapat Kerja BPD Badan Permusyawaratan Desa Desa Tebing Tinggi Kecamatan Meroseibo Ulu Kabupaten Batanghari, Sabtu 2 November 2019 Raker dipimpin oleh Bapak Moh Adil Ketua BPD dan dihadiri oleh Bapak Bustami Kepala Desa, M. Amin Sahe Selaku Ketua Lembaga dan Desa Usman Selaku Sekdes dan Adam Ketua KPM di Desa Tebing Tinggi beserta pegawai syara undangan lainnya Dalam Raker BPD ini Bustami Kepala Desa, Desa Tebing Tinggi juga menyampaikan semoga dalam musyawarat ini kita pemerintah desa dan BPD kerjasama semoga Allah memberi hidayah kepada kita untuk menjalankan tugas dan amanah yang dibebankan oleh masyarakat dan pemerintah kepada kita Dan tidak ketinggalan juga Usman Sekdes menyampaikan data bangunan untuk tahun anggaran tahun 2019 yang telah terrealisasi atau dibangun 1. Pembangunan pagar DTA, 2. Pembangunan gedung pos Yandu yang terletak di RT2 3. Pembangunan pagar persawahan belum terrealisasi karena dananya belum cair Insya Allah apabila dana sudah masuk ke rekening desa kita akan melaksanakan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku Rakor berjalan dengan tertib dan kondusif dalam menyampaian Moh Adil menyampaikan dalam rakor mengharap supaya di dalam rakor ini sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Hak kewajiban dan memenang BPD Pasal 51 BPD berhak A. Mengawasi dan meminta keterangan penyelenggara pemerintahan desa B. Menyatakan pendapat atas penyelenggara pemerintahan desa Pemberdayaan masyarakat desa Itu yang disampaikan oleh Ketua BPD Masyuri, Priya Sakti, JKTV, Batang Hari Jambi, melaporkan Terima kasih